Komisi Pengawasan Persaingan Usaha meminta tarif batas bawah tiket penerbangan dihapus. Permintaan ini menyusul mahalnya harga tiket pesawat jelang lebaran. Menurut KPPU, yang membuat harga tiket mahal justru adanya regulasi tarif bawah di industri penerbangan. Saat ini, Kementerian Berhubungan mematok tarif batas bawah 30% dari tarif batas atas. Tarif batas bawah ditetapkan agar meskapai tidak perang tarif murah. Perang tarif murah dikhawatirkan membuat keuangan meskapai goyah, sehingga memilih mengabaikan aspek keselamatan. KPPU berharap Kementerian Berhubungan mau terbuka soal regulasi, termasuk dengan membiarkan meskapai menjual tiketnya dengan harga murah. Sementara soal aspek keselamatan penerbangan, KPPU mengusulkan agar Kementerian Berhubungan menginspeksi apakah benar tidak berbanding lurus antara tiket murah dengan keselamatan penerbangan. Dan pemirsa untuk membahas hal ini di studio, hadir Deputi Pencegahan KPPU, Taufik Ahmad. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi dengan tajuk Stabilkan Harga Tiket Pesawat. Saya langsung ke Pak Taufik, Pak, ini kalau kita bicara soal harga tiket pesawat. KPPU meminta agar regulasi soal batas bawah ya, batas bawah harga tiket pesawat itu dihilangkan. Landasannya apa, Pak? Dalam perspektif persaingan, batas bawah memang seringkali menjadi permasalahan. Karena harga murah, yang relatif lebih terjangkau oleh masyarakat menjadi tidak tercapai. Jadi tidak terjangkau? Tidak terjangkau, bisa terjadi seperti itu. Karena setiap maskapai mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mendeliver tarif kepada masyarakat. Dan dalam perspektif persaingan, sering kita temukan batas bawah ini sering menjadi sarana kartel. Apakah itu yang terjadi saat ini? Kalau itu mungkin tidak seperti itu kalau di penerbangan. Tapi yang paling berbahaya seperti di penerbangan ini adalah dia bisa menghambat inovasi pelaku usaha yang hasil inovasinya itu bisa bermuara pada terciptanya tarif yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Misalkan tarif batas bawah seribu, sebenarnya dia bisa jualan sembilan ratus gitu. Menjadi tidak bisa. Dan dalam jangka panjang, itu bisa menimbulkan inefisiensi industri secara keseluruhan. Karena tidak ada lagi insentif bagi maskapai untuk melakukan inovasi yang bermuara pada tarif murah. Ini kalau kita bicara soal inefisiensi, ini ada bukti konkretnya enggak sebetulnya Pak Taufik? Selama ini itu seperti apa? Nah, sebenarnya begini. Ada hal yang menarik ketika diregulasi penerbangan di tahun 2000-an. Waktu itu KPPU menemukan bahwa tarif ditentukan oleh asosiasi penerbangan. KPPU melihat itu sebagai prakter kartel, waktu itu ditetapkan batas atas dan batas bawah. Kami kemudian menyuruh hati kementerian perhubungan untuk mengambil alih kewenangan menetapkan tarif itu menjadi dilakukan oleh pemerintah. Nah, hasilnya kemudian waktu itu kementerian perhubungan, waktu itu Pak Agung Gumelar meresponnya dengan menetapkan hanya batas atas saja. Batas bawah dilepas. Apa yang terjadi? Luar biasa, tarif penerbangan bisa tereduksi sampai 50% lebih. Oke. Nah, bisa dibayangkan inefisiensi yang terjadi waktu itu. Kita coba lihat situasi ketika sebelum krisis 98 lah ya, karena diregulasi itu tahun 2000-an tidak dekat gitu. Nah, ketika krisis terjadi, dolar itu kan menguat 4 kali lipat. Artinya sebelum krisis, biaya masker penerbangan itu seperempatnya saja gitu. Tarif 2 kali lipat gitu. Tapi setelah krisis, dolar itu menguat 4 kali lipat. Artinya apa? Karena biaya penerbangan sebaiknya dalam dolar, maka biaya penerbangan setelah krisis itu 4 kali lipat gitu. Dan tarifnya anehnya turun 50% setengahnya. Jadi bayangkan keuntungan yang diperoleh maskape-maskape lama gitu ya, yang mereka beroperasi dengan tarif 2 kali lipat dan biaya hanya seperempatnya dibanding setelah krisis, keuntungan mereka seperti apa. Tapi anehnya, yang terjadi apa? Maskape-maskape itu hampir tidak ada yang bertahan. Oke. Kecuali Garuda gitu ya. Dan justru di era persaingan yang ketat ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang menurut saya luar biasa bagi Indonesia gitu ya. Tidak banyak sektor yang bisa seperti di penerbangan ini gitu. Karena persaingan yang sehat dan berlangsung ketat di dalam negeri bisa menghasilkan champion. Dan ini sebetulnya, maaf saya potong dulu Pak Taufik, dan ini sebetulnya regulasi yang dikembalikannya kembali, batas bawah ini, itu sebetulnya bentuk apa namanya, membuat maskape penerbangan ini menjadi tidak efisien sebetulnya. Cenderung nanti kekhawatiran kita dalam dianggapannya akan seperti itu. Kenapa? Karena begini, dengan batas bawah ditetapkan gitu ya, maka kemudian pelaku usaha tersebut mungkin akan merasa lebih nyaman, tidak ada lagi pesaing saya yang menjadi ancaman yang akan menerapkan tarif di bawah batas bawah itu gitu. Dan dia mulailah kemudian bisa mengutangkan tarif dengan kecederungan naik. Dan itu terbukti. Kami kemarin ada rapat koordinasi dengan BKF, ternyata salah satu komponen inflasi yang cukup signifikan di tahun 2016 ini adalah industri penerbangan. Kita kaget juga gitu ya, karena harusnya tidak ada faktor yang mendorong ke arah sana. Nah ini ada anggapan bahwa, kalau misalkan biayanya itu rendah, ini nanti ada korelasinya dengan faktor keselamatan penerbangan juga. Nah ini, apakah ini mengada-ngada atau bagaimana sebetulnya? Ini diskursus yang juga sudah lama. Ini kalau sudah lama itu sejak kapan? Sejak waktu kita diregulasi waktu itu, tahun 2000-an, kita diskusi seperti itu. Berarti sudah 16 tahun lalu ini? Iya, jadi begini, kita harus luruskan logika ini gitu ya. Karena seolah-olah ada korelasi antara tarif dan keselamatan. Sangat berbahaya gitu. Karena dengan cara seperti itu, seolah-olah kita mentoleransi bahwa kalau tarif tinggi, maka keselamatan tinggi. Kalau tarif rendah, keselamatan rendah. Padahal mau tarifnya berapapun, keselamatan itu harus dijamin sama gitu. Tidak boleh ada perbedaan antara, disebabkan oleh tarif gitu. Nah, yang terpenting bagi pemerintah adalah menegakkan aturan keselamatan. Kalau kita anggap keselamatan itu sebagai biaya, maka dia adalah biaya tetap. Jadi kalau dia seribu, maka dia harus bayar seribu. Tidak boleh seribu kemudian diepisiensikan menjadi 900. Justru di biaya variabelnya itulah, apa namanya? Inovasi itu harusnya dilakukan ya? Di pemerisikan di situ. Nah, kalau misalkan biaya keselamatan seribu diepisiensikan menjadi 900, itu bukan efisiensi, tapi pelanggaran aturan keselamatan. Solusinya, tegakan. Hukum sekeras-kerasnya orang yang melanggar itu, sehingga keselamatan tetap terjamin. Oke. Nah, ini kalau kita melihat, ini sebetulnya sejak kapan sih Pak Taufik, apa namanya, regulasi bawah, tarif bawah ini kan dulu kan sempat dicabut ya? Nah, ini dikembalikan lagi ini kapan? Nah, yang menarik sebenarnya dulu karena diskursus ini seringkali terjadi gitu, karena desakan-desakan berbagai pihak, tentu saja. Ini berbagai pihak ini siapa? Terutama ya tentu saja. Mas Kapai. Nah, dari dulu ada diskusi-diskusi menarik terkait seperti ini, dulu yang menarik, keluar yang namanya tidak tarif batas bawah, tapi tarif referensi. Nah, tarif referensi ini fungsinya apa? Kalau Mas Kapai kemudian menetapkan batas bawah, atau tarif di bawah batas bawah, maka dia akan diinvestigasi oleh Kementerian Perhubungan untuk meyakinkan apakah penetapan tarif ini dilakukan dengan tadi mereduksi biaya keselamatan atau tidak gitu. Oke. Jadi, itu menjadi baik. Selama dia bisa menjaga standar keselamatan, seharusnya tidak menjadi masalah. Ya, kalau sekarang ini sebetulnya masih ada batasan, tarif batas bawah nggak? Ya, tahun 2015 kan secara tiba-tiba kemudian pemerintah malah menerapkan batas bawah tarif itu gitu. Batas bawah tarif itu. Dan ini menyebabkan masyarakat sebagian kehilangan tarif-tarif yang terjangkau. Dan ini yang menyebabkan kalau dulu kan kita sering melihat apa tuh? Promo-promo. Misalkan kemana hanya Rp99.000, Rp199.000, dan itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu sebetulnya sama masyarakat. Dan itu hilang ya? Hilang sekarang. Kita juga harus paham bahwa tarif-tarif Rp90.000 dan sebagainya itu kan tidak untuk satu pesawat. Ada yang namanya strategi subklasis di pesawat. Di mana setiap orang karena kecepatan dia pesan menjadi berbeda gitu. Tapi paling yang Rp99.000 itu ada satu dua kursi gitu. Karena gini Pak, bisa jadi mas KPI itu punya prediksi misalkan bahwa tingkat terisian dia itu misalkan 75 persen gitu ya. Sehingga yang 25 persen itu barangkali dia prediksi bakal kosong. Nah daripada kosong, maka lebih baik kita jual gitu dengan harga-harga yang kompetitif. Dan itu yang mungkin membantu banyak masyarakat. Dan itu yang hilang saat ini? Hilang dan terbukti dari hasil kajian KPPU kemarin, beberapa daerah yang sangat tergantung dengan moda transportasi ini mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya di mana saja Pak Taufik? Misalkan di Yogyakarta. Yogyakarta. Yang tujuan-tujuan destinasi wisata lah biasanya. Atau juga wilayah-wilayah yang dilalui melalui mas KPI penerbangan. Pak Taufik, kita jelas sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut tadi. Terima kasih.